Halo teman-teman, kamu udah tahu kalau Pagar Kehidupan sekarang ada Instagramnya lho? Bener, Instagram Pagar Kehidupan adalah Inspirasi Pagar Kehidupan. Kamu follow ya, ingat, Inspirasi Pagar Kehidupan. Selain dari itu, bukan Pagar Kehidupan. Bye-bye! Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, nggak kerasa ya? Bagi kamu yang menonton video saya langsung, kemarin kita sudah menghadapi liburan panjang yang kayaknya nih membuat hidup kita menjadi lebih segar. Nah, bagaimana nih? Liburannya enak nggak? Atau jangan-jangan masih ada beberapa masalah yang ada terus dalam hidup kamu yang kayaknya butuh dipecahkan bersama oleh kita semua sebagai sahabat Pagar Kehidupan. Nah, tanpa banyak pas-sahabat sih, yuk kita langsung masuk aja ke email-email keren di hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya email ini, bisa lho membantu kita semua keluar dari permasalahan hidup yang sedang kita alami. Oke, lanjut. Kita langsung aja masuk ke email pertama. Email pertama kali ini, saya sengaja nih, masukin sebuah topik yang pastinya paling-paling-paling ingin kamu tanyakan karena berhubungan dengan masalah kesuksesan dalam hidup. Teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa penasaran apa rahasia seseorang, kenapa ya kok bisa ada orang yang sukses dalam hidupnya, tapi di sisi lain, di sebelahnya mungkin, ada orang yang gagal terus dalam hidupnya, bahkan mohon maaf terkesan sial gitu, nggak tahu mau dibawa kemana. Nah, kira-kira rahasianya apa ya? Nah, pertanyaan seperti itu juga ditanyakan nih oleh email pertama yang dituliskan oleh seseorang yang bernama Rahmat. Bunyi emailnya begini. Assalamualaikum pagar kehidupan, walaikumsalam. Perkenalkan saya adalah Rahmat, seorang penggemar pagar kehidupan yang berasal dari kota Sukabumi. Saya sangat kagum sekali dengan banyak materi pagar kehidupan yang alhamdulillah sudah banyak merubah hidup saya. Saya punya pertanyaan nih, mas bro. Kira-kira apa sih rahasia yang paling dasar yang bisa membuat seseorang itu menjadi sukses? Kenapa di dalam hidup ini tidak semua orang mengalami kesuksesan? Kenapa hanya segelintir kecil orang yang mengalami kesuksesan? Apakah ada rahasia tersembunyi, mas bro, dari kesuksesan itu sendiri? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum, walaikumsalam. Nah, ini dia teman-teman, sebuah pertanyaan yang bagi saya sangat berkualitas ya. Ya, pertanyaan yang benar-benar kalau saya jawab insya Allah nih, bisa membuka cakra wala pikiran kalian semua. Teman-teman, emang benar ya, kalau kita bicara soal kesuksesan kayaknya gak semua orang bisa meraihnya. Hanya sebagian kecil orang dalam dunia ini meraih kesuksesan dan merasa dirinya berhasil. Pertanyaannya, apa sih gerangan yang bisa membuat orang-orang sukses itu dikatakan berhasil? Dan kenapa juga nih, bisa ada orang yang mohon maaf sial terus dalam hidupnya? Jawabannya adalah begini. Ada satu hal dasar yang bisa membedakan nasib seseorang. Hal ini sangat dasar, tapi kerap kali dilupakan banyak orang. Hal ini yang terjadi pada hidup saya teman-teman, yang membuat saya alhamdulillah nih, bisa membuat pagar kehidupan dan menolong kalian semua. Hal dasar yang saya maksud adalah, orang itu tidak semuanya tahu apa tujuan mereka dalam hidup ini. Saya ulangi sekali lagi. Tidak semua orang tahu dengan jelas apa tujuan mereka dalam hidup ini, sehingga tidak semua orang itu bisa sukses dan berhasil. Nah, sampai di sini mungkin kamu bertanya, Mas Bro, emang apa kaitannya manusia tahu tujuan hidup dengan kesuksesan? Emang ada kaitannya? Jawabannya ada banget. Begini ya, sekarang coba deh, saya tanya dulu sama kamu. Bener, tolong jawab dalam hati. Seandainya diri saya ada di samping kamu kemudian bertanya, Eh, tujuan hidup kamu apa sih? Coba dijawab. Apa tujuan hidup kamu? Kan diri kamu udah lahir nih ke dunia, betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, Tujuan hidupmu sebagai diri kamu yang sekarang ini mau jadi apa? Apa tujuan hidup kamu? Coba, tolong kasih tahu ke saya deh. Kalau kamu menjawab dengan jujur dan tebakan saya bener, pasti kamu akan berkata, Saya mau jadi orang yang sukses. Udah, itu aja. Bener apa nggak? Ayo, jujur. Nah, itu loh. Itu jawaban kebanyakan orang di sekitar saya. Ketika saya tanya mau jadi apa, atau tujuan hidup kamu apa, rata-rata mereka berkata, Yang penting jadi orang sukses deh. Yang penting jadi orang bahagia deh, udah. Terserah nanti mau dibawa kemana, mau jadi apa, dan seperti apa. Nah, itu loh. Itu yang membuat orang jadi beda nasibnya. Gini loh, teman-teman. Orang yang semakin jelas, dia tahu tujuan hidupnya mau jadi apa, ngapain, dan bagaimana, dia pasti akan sangat-sangat dekat dengan kesuksesan. Contohnya ya saya sendiri. Saya nih dulu, jauh sebelum pagar kehidupan terbuat, saya berkata kepada ibu saya, saya berkata begini, Ma, saya nggak bisa menjadi orang yang kerja di kantoran. Kenapa? Karena itu bukan tujuan hidup saya. Lantas ibu saya bertanya, Lantas kamu mau jadi apa? Saya menjawab dengan jelas, teman-teman. Saya berkata begini, Saya mau menjadi orang yang bisa membantu banyak orang dengan kelebihan yang saya punya. Saya ingin membantu banyak orang dengan kelebihan yang Tuhan kasih ke saya. Saya bilang gitu. Awalnya, memang masih tidak jelas mau dibawa kemana dan bagaimana. Tapi percaya deh, kalau kita ngerti, mau membawa hidup kita seperti apa dan bagaimana, Tuhan tuh ngebuka jalan lebih lebar. Saya ulangi ya, kalau kita ngerti tujuan hidup kita mau jadi apa dan bagaimana, Tuhan tuh ngebuka jalan jauh lebih lebar. Itu faktanya. Nah, sekarang begini. Saya tanya kepada kamu sekali lagi, tolong dijawab dengan jelas dan spesifik. Dengan jelas, jangan cuma jawab jadi orang sukses aja. Bahagia aja. Stop. Jangan. Saya tanya, tolong jawab dengan jelas. Diri kamu, bener, dirimu, yang sudah lahir di dunia ini, tujuan hidupmu tuh mau jadi apa? Coba dijawab. Apa sih cita-cita yang ada dalam hatimu, yang selama ini mungkin udah ada tuh, cuman gak berani dikeluarin, gak berani dijadiin kenyataan, karena takut. Ada kan pasti di dalam hati, sesuatu hal yang bener-bener kamu banget, dirimu banget, nah itu, dengerin hatimu, karena itu loh, tujuan hidupmu yang sejati. Ada di dalam hatimu yang terdalam. Dengarkan itu. Nah, sekarang gini, kamu tahu gak teman-teman, kunci menjadi orang sukses itu sederhana. Jangan hidup seperti orang-orang pada umumnya. Jangan mengikuti arus. Itu langkah pertama. Loh, kok gak boleh mengikuti arus? Emang kenapa mas bro? Gini, orang-orang di sekitar kita coba kamu perhatiin deh. Orang-orang di sekitar kita yang bekerja dari pagi sampai malam, bahkan berhari-hari mereka lembur, mereka tuh gak ngerti loh, mau ngebawa hidup mereka ke jalan apa. Kebanyakan, 90% dari orang-orang yang bekerja setiap pagi sampai malam dan juga lembur, mereka itu gak ngerti sekali, kenapa mereka kok tiba-tiba udah kerja kantoran, lembur pula. Mereka mengikuti arus, tapi mereka mengabaikan suara hati. Nah sekarang, karena diri kamu adalah sahabat pagar kehidupan, saya minta tolong, jangan ikuti arus. Bukan berarti ketika teman-temanmu kerja kantoran, dirimu harus kerja kantoran juga. Bukan berarti bahkan, ketika teman-temanmu memilih jalur kuliah, padahal jiwa kamu tidak ingin kuliah, terus kamu ikut-ikutan kuliah, jangan. Apapun yang hati kamu katakan, dengarkan. Gak usah ikuti arus, gak usah ikuti kebiasaan orang pada umumnya di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita banyak yang menjadi mayat hidup. Mereka gak ngerti hidupnya mau dibawa kemana, yang penting dapat duit mas bro. Yang penting kerjaannya oke. Yang penting ketika ditanya sama orang, lu kerja di mana? Gua kerja di perusahaan X. Padahal, begitu dia masuk jam kerja, kerjaannya cuma buka Facebook, main handphone, ngegosip. Apakah itu tujuan hidup kamu, yang kamu buang sia-sia begitu aja? Ingat loh, setiap hari kita bertambah tua. Apakah diri kamu tega, menghabiskan umur, dengan cara yang seperti itu? Mengambang tidak jelas mau dibawa kemana? Coba deh, kalau memang diri kamu pinter, kalau memang diri kamu sahabat pagar kehidupan, gak mungkin diri kamu mengizinkan dirimu sendiri, untuk masuk ke dalam zona, yang tidak jelas seperti itu. Gak jelas mau dibawa kemana, gak jelas perkembangannya, dan tidak meningkat. Persis seperti mayat, tapi hidup. Betul, mayat hidup. Itu banyak loh di sekitar kita. Dan tolong, kamu sahabat pagar kehidupan, jangan jadi mayat hidup ya. Ayo, kita semua makhluk yang bebas, untuk menentukan pilihan hidup. Dengarkan hatimu, jangan terlalu banyak teori, jangan ikuti kiri kananmu, ayo praktek. Dengerin hatimu sekarang, maju. Ikuti hatimu. Itulah, landasan, kesuksesan, seseorang. Jelas ya? Itu dia. Gimana teman-teman? Keren ya? Email pertama, sudah bisa membuat kita, mungkin sedikit terperangah, sedikit melamun, sambil berpikir. Iya juga. Bener juga nih si Aryan. Bener juga ya, selama ini mungkin kita banyak yang menjadi mayat hidup, gak jelas tujuan kerjanya itu buat apa, selain buat duit gitu ya. Sementara kita semua meyakini, bahwa Tuhan kita bukan uang. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maesah. Tapi banyak diantara kita, yang terpaksa menuhankan uang, karena tidak ada yang menyadari. Nah sekarang gini, ayo. Sahabat pagar kehidupan, sadar, tidak boleh ada yang jadi mayat hidup, tidak ada yang boleh menuhankan uang, jadilah dirimu yang mengikuti suara hati. Oke? Nah, kita langsung aja masuk ke email kedua. Email kedua kali ini juga keren banget nih. Pertanyaan yang sudah lama saya tunggu-tunggu, bener, karena pertanyaan seperti ini, membuat otak saya bisa bekerja dengan baik, dan jawabannya pun insya Allah keren banget. Pertanyaan yang kedua ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Richard. Richard dari Singapura, sahabat pagar kehidupan Singapura, menanyakan sebuah pertanyaan yang keren banget. Begini pertanyaannya teman-teman. Selamat sore Mas Aryan Surya, perkenalkan nama saya adalah Richard. Saya adalah sahabat pagar kehidupan dari Singapura. Saya punya pertanyaan yang cukup agak bersifat rumit, tapi semoga tidak membuat sahabat pagar kehidupan menjadi pusing. Begini Mas Bro, saya adalah orang yang dulunya religius, dekat dengan agama. Tapi entah kenapa, belakangan ini saya sering merasa muak dengan agama, karena banyak orang di sekitar saya yang mengatakan agama itu tidak boleh menggunakan akal. Apakah benar Mas Bro, kalau kita beragama itu tidak boleh menggunakan akal? Dan apa sih pengertian dari akal itu sendiri? Apakah benar kita hidup sebagai manusia normal harus menggunakan agama, sementara agama mengatakan tidak boleh menggunakan akal? Mana yang benar? Tolong bantu saya. Terima kasih pagar kehidupan. Sukses terus untuk semuanya. Amin. Makasih Richard doanya ya. Jadi gini teman-teman, banyak orang-orang di sekitar saya, bahkan juga mungkin kamu ya, yang sudah mulai merasa terganggu dengan perkataan-perkataan orang-orang yang mengatasnamakan agama-agama tertentu, kemudian mereka berkata, kalau kita beragama tidak boleh menggunakan akal. Pertanyaannya, apakah itu benar? Jawabannya salah besar. Loh mas bro, tapi kan benar dong, kita beragama nggak boleh pakai akal, gimana sih? Gini, gini, gini. Banyak orang di sekitar kita itu keliru, mereka menyamakan antara akal dan logika. Akal dan logika itu tidak sama, tapi seringkali dianggap sama. Jawaban yang benar itu begini, agama itu harus pakai akal, tapi tidak perlu pakai logika. Saya ulangi sekali lagi, agama itu harus pakai akal, tapi tidak boleh pakai logika. Loh kok gitu? Kenapa mas bro, emang pengertian akal dan logika itu apa sih yang benar? Gini ya, dengerin baik-baik. Akal itu adalah sesuatu hal yang sudah Tuhan tanamkan dalam pikiran kita yang dari dulu, semenjak manusia pertama, sampai nanti manusia akhir jaman, tidak pernah berubah. Saya ulangi, akal adalah sesuatu yang ada di pikiran kita, di dalam kalbu kita, yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Fungsi dari akal adalah sebagai sebuah alat yang bisa menuntun kita kepada kebenaran sejati. Contoh, akal itu loh, yang membuat kita, kalau kita pakai itu akal, tidak mungkin bertuhan kepada pohon. Kenapa? Karena akal akan berkata, kalau Tuhan saya pohon, kok Tuhan saya lemah banget? Pohon itu bisa ditebang, berarti Tuhan saya bisa ditebang. Tidak mungkin dong Tuhan saya bisa ditebang, kok Tuhan lemah banget. Oke, berarti Tuhan bukan pohon. Nah, akal itu juga, yang membuat kita tidak menuhankan matahari dan bulan. Kalau kita menuhankan bulan, berarti ketika siang hari, Tuhan kita hilang. Kalau kita menuhankan matahari, ketika malam hari, Tuhan kita hilang. Berarti matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Nah, yang berkata itu adalah akal. Itu pentingnya akal dalam agama, untuk menuntun kita kepada kebenaran sejati. Nah, logika itu pengertiannya begini. Logika itu adalah sesuatu hal yang berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan yang populer di jaman itu. Saya ulangi ya. Logika itu adalah sesuatu hal yang berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan yang berkembang di jaman itu. Saya kasih contoh. Tahun 1500. Tahun 1500, kalau kita berkata akan bisa menerbakan orang di langit, kita diketawain. Menurut orang-orang tahun 1500, orang itu gila, karena berkata bisa menerbangkan orang di langit. Tapi bagaimana dengan orang-orang di tahun 2018? Orang-orang di tahun 2018 sudah merasa menerbangkan orang di langit itu wajar. Itu termasuk hal yang logis. Kenapa kok bisa? Karena pengetahuan di tahun 2018 udah jauh lebih maju daripada di tahun 1500 tadi. Itu dia logika. Berkembang seiring dengan pengetahuan yang ada di jamannya. Jadi logika itu bisa mengembang dan mengempis sementara akal dari dulu sama, sama, dan sama. Jelas gak nih? Jadi kalau agama, jangan dilogikain. Agama itu harus pakai akal, tapi jangan dilogikain. Karena agama, kalau dilogikain, lu pusing. Contoh, dalam keyakinan saya sebagai orang muslim, kalau orang bersedekah, justru hartanya bertambah. Setuju gak? Setuju ya? Nah, menurut logika manusia, gak mungkin kalau harta kita sedekahin, kok malah bertambah, mas bro? Kalau harta kita sedekahin, ya berkurang dong. Abis. Kok malah nambah? Loh, enggak. Menurut logika agama, kalau harta disedekahin, akan bertambah. Makanya, agama jangan dilogikain. Karena tidak akan masuk logika manusia zaman sekarang dengan logika agama. Berbeda. Tapi, bukan berarti kita tidak boleh melogikakan agama, lantas menganggap bahwa akal pun tidak perlu. Gak boleh. Akal itu harus dipakai. Karena akal itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran sejati dan agama yang paling benar. Setuju apa enggak? Nah, jadi tolong ya, mulai saat ini, bagi diri kamu yang berpendapat agama itu tidak usah pakai akal, tolong. Berhenti, karena pengertianmu akan akal dan logika tadi pasti keliru. akal tidak sama dengan logika dan logika berbeda dengan akal. Itu jawabannya. Nah, pertanyaannya mas bro, oke kalau akal dan logika itu berbeda. Ada enggak sih mas bro cara kita mencerdaskan akal dan cara kita mencerdaskan logika? Apakah cara mencerdaskan akal dan logika itu sama? Jawabannya berbeda. Gini ya, ini penting banget, tolong disimak karena ini bisa merubah hidup kamu. Pertama, akal setiap manusia itu bisa menjadi tumpul karena manusia itu hatinya kotor. Kalau manusia ingin akalnya berfungsi dengan baik, manusia hatinya harus menjadi bersih. Semakin hatinya bersih, semakin dia bisa menggunakan akalnya dengan baik. Orang yang kerjaannya maksia terus, orang yang kerjaannya ngomongin orang terus, orang yang kerjaannya menghakimi orang terus, itu hatinya kotor. Jangan anggap dia bisa mendapatkan petunjuk dari ilahi dengan akalnya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena hatinya kotor. Jelas ya? Jadi cara mencerdaskan akal itu dengan cara membersihkan hati. Semakin hati bersih, akal bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua, bagaimana cara kita mencerdaskan logika? Nah, logika ini cara mencerdaskannya adalah dengan banyak-banyak membuka diri kepada ilmu pengetahuan baru. Jangan menjadi orang yang berfikiran tertutup. Semakin dirimu berfikiran terbuka, semakin logikamu akan berkembang dengan baik. Contoh, beda nggak sih logika orang yang suka baca buku sama orang yang kerjaannya cuma sekolah doang? Beda apa sama? Beda. Orang yang sekolah doang, dia hanya akan menerima ilmu berdasarkan dari satu sumber, yaitu sekolahnya doang. Tapi orang yang suka banyak baca buku, dia akan menerima banyak informasi dari banyak hal, dari banyak sumber. Makanya pikirannya cerdas, karena logikanya pun luas. Jadi kalau kamu ingin logikanya luas, menjadi orang yang cerdas, ayo! Banyak-banyak membuka diri terhadap segala macam jenis informasi. Semakin dirimu membuka diri untuk ilmu pengetahuan, semakin logikamu akan bertambah tajam dan semakin cerdas. Itu loh jawaban yang benar. Oke? Jelas ya? Nah sekarang gak kerasa kita udah masuk ke email terakhir. Kalau dua email tadi, kesannya cukup positif gitu ya. Di email terakhir ini, kalau boleh jujur, ini adalah kisah yang menyedihkan. Menyedihkan, tapi bisa memberikan kita semua pelajaran loh, karena ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik di email terakhir ini. Email terakhir ini, dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, karena memang topiknya berhubungan dengan keluarga dan cukup sensitif, teman-teman. Buji email begini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hidup saya hancur sekarang. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Suami saya meninggal tanggal 17 Agustus. Dari tanggal 17 sampai saat ini, saya masih sedih dan belum bisa mengambil hikmah atau pelajaran atas perginya almarhum suami saya untuk selamanya. Ibu saya pun sudah satu tahun depresi dan luka batin karena bapak kami, yaitu bapak saya, selingkuh. Sekarang ibu saya sudah suka ngomong-ngomong sendiri dan mulai mengganggu tetangga dan juga mengganggu siapapun orang yang lewat di depan rumah kami yang menurut ibu kami itu mengganggu. Selama ini, kami sudah membawa ibu kami untuk berobat, tapi sayangnya ibuku tidak mau diajak berobat dan selalu membuang obatnya. Dia merasa sehat. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang harus saya lakukan Mas Aryan Surya? Terkadang sempat saya berpikir untuk berhenti, tapi hati kecil saya berkata harus tetap berjuang, tapi apapun perjuangan saya selama ini belum ada hasilnya. Terima kasih atas jawabannya. Sukses terus buat pagar kehidupan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, teman-teman, kita semua udah denger ya tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat pagar kehidupan yang tidak mau disebutkan namanya tadi cukup menyedihkan ya. Dia bukan hanya mengalami satu cobaan, tapi juga mengalami lebih dari satu cobaan yang sama-sama membuat hidupnya menjadi tertekan. Pertama, orang ini mohon maaf baru kehilangan suami dan dari dulu sampai sekarang masih belum bisa move on karena memang mungkin saking cintanya. yang kedua, ternyata mohon maaf juga sahabat pagar kehidupan kita yang satu ini bapaknya pun selingkuh sampai ibunya sendiri pun menjadi depresi karena perilaku bapaknya yang selingkuh. Dia bingung bagaimana cara mengatasi keadaan ini dan harus kemana atau melakukan apa. Gini, teman-teman. Dari sini, kita pertama bisa mengambil pelajaran ya. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah masalah orang ternyata ada lho yang lebih berat daripada kita. Setuju gak? Banyak diantara kalian semua mungkin yang pengen curhat kepada saya karena merasa selama ini masalah hidupnya paling besar. Coba deh bandingin. Bandingin sama masalah yang terakhir saya barusan baca ini. Kira-kira masalah kamu sama masalah dia beratan mana sih? Ibu kamu apakah sudah menunjukkan gejala gila? Apakah diri kamu pun baru ditinggal suami atau istri yang kamu cintai karena meninggal? Kalau tidak ada keduanya, coba deh pikir ulang lagi ya untuk tidak menganggap masalah kamu paling berat. Nah jawaban saya untuk pertanyaan tadi adalah begini. Pertama, saya turut berduka dulu atas kehilangan suami dan juga perilaku dari mohon maaf bapak kandung kamu yang sangat tercelah seperti itu. Cara mengobatinya pertama adalah kamu harus banyak-banyak melakukan sedekah. sedekah ini sebenarnya berfungsi sebagai penolong bagi agama apapun. Itulah hebatnya sedekah. Jadi tolong saya tahu masalah kamu berat tapi tolong langkah pertama apabila kamu sedang menghadapi banyak cobaan pertama yang harus kamu lakukan ingatlah untuk bersedekah. Cari deh cari orang di kiri kananmu baik itu anak yatim anak yatim piatu orang miskin orang meminta-minta siapapun mereka coba rutinkan dirimu untuk membantu mereka dalam bentuk sedekah. Sedekahnya bisa macam-macam bisa uang kalau gak ada uang bisa makanan kalau gak ada makanan mungkin bisa tenaga bantuin mereka bikin apa atau mungkin bantuin mereka untuk pergi kemana apapun jenis bantuanmu bisa uang makanan tenaga itu jatuhnya sedekah. Nah yang kedua setelah bersedekah baru berdoa. kebanyakan orang kelirunya berdoa dulu baru bersedekah bagi saya itu keliru. Yang harus dilakukan pertama adalah bersedekah dulu baru berdoa. Nah sekarang yang kedua silahkan berdoa. Apabila memang kamu adalah orang muslim jangan tinggalkan sholat tahajud. Kalau kamu berkeyakinan lain pun ayo berdoa terutama di malam hari karena doa di malam hari itu loh yang paling manjur karena membuat kita akan lebih gampang untuk kusyuk dan juga tulus untuk berdoa kepadanya. Berdoa itu bukan berarti kita menodong. Menodong itu gini loh kita berdoa pengen cepat-cepat dikabulin. Kalau gak dikabulin kita marah kita ngotot jangan gak boleh. Berdoa itu harus ikhlas. Sekali lagi ikhlas. Nah itu berarti begini teman-teman ketika diri kamu sedang dirundung banyak masalah bersedekah dan berdoa gak usah dipikirin. Gak usah ditungguin kapan nih dikabulinnya. Gimana caranya gak usah bersedekah berdoa bersedekah berdoa terus aja gitu terus 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 gak usah ditungguin kapan. Kalau gak ada duit sedekah makanan kalau gak ada makanan sedekah tenaga sambil terus berdoa. Nanti percaya atau enggak masalah hidup kita perlahan tapi pasti kalau kamu melakukannya dengan ikhlas tadi ya masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Selapis demi lapis selapis demi lapis masalah kita akan hilang tiba-tiba kita akan menjadi orang yang tahu harus melangkah kemana dan bagaimana. Oke? Jadi untuk saat ini saya cuma bisa mengatakan kedua hal ini karena kedua hal ini yang paling-paling akan menentukan kamu harus melangkah kemana. Ingat ya saya juga manusia biasa sama seperti kamu dan kalau diri saya di posisi kamu ini hal yang saya lakukan. Banyak loh orang yang ketolong dengan melakukan dua hal ini ya. Sedekah yang tulus dengan doa itu bisa loh banyak mengeluarkan manusia dari permasalahan hidup mereka yang berat sama seperti kamu. Oke? Jadi sekali lagi saya berdoa apapun yang terjadi dengan ibu kamu saya berdoa kita semua berdoa ya teman-teman semua sahabat pagar kehidupan mendoakan semoga ibu dari orang yang mengirimkan email tadi dapat segera ditenangkan jiwanya damai dan kembali bahagia dapat berkumpul bersama keluarga walaupun tanpa harus ada seorang ayah yang tadi perilakunya kurang baik lagi. Oke? Saya berdoa juga nih buat sahabat pagar kehidupan yang mungkin permasalahannya sama semoga apapun yang menjadi permasalahan kamu dengan apa yang saya katakan tadi ya bisa menolong kamu untuk keluar dari permasalahan hidup yang sama persis dengan email terakhir kita tadi. Nah teman-teman gak kerasa kita udah sampai di penghujung materi di hari minggu malam ini coba deh kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari banyaknya email yang sangat menarik yang sudah kita bacakan dan dengar di hari ini? Pelajaran apa teman-teman yang kira-kira bisa kita ambil? Pelajarannya adalah begini teman-teman setiap orang itu sebenarnya memiliki keyakinan yang berbeda-beda dengan hidupnya sendiri contohnya kamu ya kayaknya ada nih banyak diantara kamu yang selama ini merasa putus asa betul gak? Nah putus asanya itu sebabnya sepele loh orang putus asa itu karena dia udah gak yakin lagi dengan hidupnya bahwa hidupnya ada jalan keluar nah sekarang coba nih bagi kamu sahabat pagar kehidupan yang sudah lama mengikuti saya kira-kira kalau kita hidupnya mentok harus ngapain? betul kembalikan semuanya kepada Tuhan semesta alam kembalikan semuanya kepadanya banyaklah menolong orang lain banyaklah berbuat baik baru berdoa karena berdoa tanpa diiringi perbuatan baik itu ibarat kata mobil tanpa bensin tidak akan bisa berjalan dengan baik nah sekarang gini saya tidak tahu masalah kamu apa sebesar apa dan bagaimana tapi saya cuma punya satu pesan buat kamu apapun permasalahanmu yuk jangan lupakan perbuatan baik tolong orang lain dalam bentuk sedekah dan perbuatan nyata yang baik semakin banyak dirimu menolong orang lain semakin banyak pula pertolongan yang akan datang dalam hidup kamu sekarang pertanyaannya kamu pengen ditolong gak? coba jawab pengen ditolong gak? kalau pengen ditolong ayo tolong orang lain dulu dalam bentuk sedekah dalam bentuk pertolongan nyata semakin banyak dirimu menolong orang lain percaya deh dirimu sendiri akan menerima pertolongan dari arah yang tidak terduga banyak-banyaklah menolong orang lain dan jangan lupakan doa karena dua hal ini yang akan menyelamatkan kita dari permasalahan hidup yang berat selamat menjalani minggu yang baru teman-teman semoga di minggu yang baru ini apapun permasalahan hidup kamu ada saya Aryan Surya pagar kehidupan yang selalu bisa menolong hidup kamu keluar dari masalah ya masih ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu dari pagar kehidupan tetap keep spirit keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati